Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak hebat SD Muci Kefahalukum Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Guru Ella harap kabar anak-anak semua dalam keadaan baik-baik saja ya Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Alangkah lebih baiknya jika kita awali pembelajaran hari ini Dengan mengucapkan lafal basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bersama Bu Guru Ella Hari ini kita akan belajar budaya banyuasan Materi tatakrama Kita harus selalu memperhatikan tatakrama ketika kita berada dimanapun Salah satunya ketika kita berada di perpustakaan sekolah Perpustakaan sekolah merupakan sarana yang sangat tepat Bagi siswa-siswi untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan Di perpustakaan ini juga tersedia berbagai macam jenis buku Ada buku cerita, buku pengetahuan, dan buku-buku lain yang dapat menunjang pelajaran kita di kelas Selama kita berada di perpustakaan Kita harus bersikap sopan Contohnya, perilaku terpuji ketika berada di perpustakaan Selalu melapor kepada petugas perpustakaan Yang kedua, memilih buku dengan tertib dan teratur Yang ketiga, membaca dengan tertib dan sikap duduk yang sopan Yang keempat, mencatat buku yang dipinjam dan melaporkan kepada petugas Yang kelima, mengembalikan buku yang dipinjam tepat waktu Ketika kita berada di perpustakaan Kita juga harus menghindari beberapa sikap kurang terpuji Seperti Keluar masuk ruangan perpustakaan tanpa izin Mengambil buku secara acak-acakan Membaca buku tidak sungguh-sungguh Sikap duduk tidak sopan Bahkan duduk di atas meja Sering tidak melapor kepada petugas jika meminjam buku Dan yang keenam, ada mengembalikan buku yang dipinjam tidak tepat waktu Tata kerama yang harus kita perhatikan juga ketika kita berada di ruang UKS Apa anak-anak tahu? Apa itu UKS? Ya, UKS adalah Usaha Kesehatan Sekolah Di dalam UKS biasanya terdapat siswa yang mendapat giliran atau tugas piket menjaga UKS Atau yang sering kita sebut dengan dokter kecil Dokter kecil bertugas untuk memberikan kepertolongan kepada siswa yang sakit Seperti Mengupayakan agar temannya cepat sembuh Berbicara secara sopan dan memberi dorongan semangat Merapikan tempat tidur Mengatur kembali obat-obat yang terletak di kotak obat Menunggu temannya dengan duduk yang santun Dan berusaha tidak meluda meskipun ada bau yang tidak disukai Tata kerama selanjutnya yaitu tata kerama di ruang olahraga Ruang atau gedung olahraga selain berfungsi sebagai tempat kegiatan olahraga Juga untuk menyimpan peralatan dan benda-benda untuk kegiatan olahraga Gedung ataupun segala isi yang ada di dalamnya Harus kita jaga kebersihan dan kelestariannya Oleh karena itu Jika masuk dan memanfaatkan ruang tersebut Kita harus hati-hati Dan menaati tata kerama yang ditentukan Seperti Membuang sampah pada tempatnya Jangan disembarang tempat Lalu Janganlah meluda di mana-mana Biasakan untuk tidak memegang dinding Pintu jendela Dan kacanya jika memang tidak perlu Agar tidak kotor karena bekas tangan Yang keempat Jangan bersandar pada dinding saat badan kita berkeringat Yang kelima Kembalikan peralatan yang baru digunakan pada tempatnya Lalu yang keenam Bersihkan ruangan setelah selesai digunakan Nah berikut adalah beberapa tata kerama kita Ketika di perpustakaan Ruang UKS dan juga ruang olahraga Semoga kita dapat mempraktekannya ya Sekian dari Bukuru Bila banyak salah Bukuru mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh